Memasuki libur panjang sekolah serta Natal dan Tahun Baru, sejumlah lokasi wisata di tanah air dipadati wisatawan. Wisata alam dan wisata air menjadi favorit warga untuk berlibur bersama keluarga. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kini wisata alam bergaya arsitektur Eropa bisa Anda temui di sejumlah daerah di tanah air. Seperti wisata alam Cepogo Cispak yang berada di lereng gunung berapi dan berbabu Boya Lali, Jawa Tengah ini. Saat libur panjang sekolah yang berkepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, wisata alam ini ramai dikunjungi wisatawan. Padahal baru sepekan tempat wisata ini dibuka. Selain menikmati udara sejuk pegunungan, pengunjung juga bisa bermain dengan sejumlah satwa. Di tempat ini juga dilengkapi arena bermain seperti kereta mini dan panahan. Tidak ketinggalan sejumlah spot foto juga disuguhkan. Sementara untuk bisa masuk ke lokasi Cepogo Cheese Park, pengunjung hanya cukup membayar tiket Rp20.000. Selain wisata alam, wisata air juga menjadi yang paling diminati warga saat liburan. Di kota Malang, Jawa Timur, Hawaii Water Park dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Sensasi diterjang ombak tsunami setinggi 3 meter lebih selalu diminati dan menjadi tujuan utama wisatawan saat berkunjung ke Hawaii Water Park. Ada juga kolam mandi salju yang terbuat dari busa namun aman bagi pengunjung. Selain itu, sebuah wahana air baru seluas 500 meter yang bernama Mega Water Bunch, kolam air instan dari karet dibuat khusus untuk liburan Nataru kali ini. Penggemar wahana wisata air dapat melatih ketangkasan layaknya Ninja Warrior. Mumpung lagi di sini liburan sekolah, wisata edukasi alam juga ada. Di kawasan Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terdapat tempat wisata edukasi alam dengan beragam wahana. Di sini, anak-anak bisa belajar kemandirian, mulai dari bercocok tanam di kebun, memanen sayuran, hingga memberi makan hewan seperti rusa, kelinci, domba, dan sapi. Untuk bisa menikmati bermacam wahana yang ada, pengunjung cukup membayar tiket masuk 20 ribu rupiah di hari biasa dan 25 ribu rupiah di hari libur. Diperkirakan saat libur Natal dan tahun baru ini, peningkatan jumlah pengunjung mencapai 75 persen. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih. Tidak. Tidak.